Informasi selanjutnya, dugaan penggelebungan perolehan suara pada Pilek 2024, Komisi Pemilihan Umum dijaga ketat oleh keaparat kepolisian. Kepolisian menjaga ketat proses penyandingan perolehan suara calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat dan PDIP. Proses penyandingan berjalan alot lantaran terdapat sejumlah lembar C hasil yang hilang. Ratusan anggota polisi menjaga ketat proses penyandingan perolehan suara calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Nur Aini, dan calon anggota DPR RI dari PDIP Syarifah di KPU Kota Serang, Banten. Proses penyandingan data berjalan alot bahkan beberapa kali diskors dan pindah tempat. Meski sudah memakan waktu lama, namun tidak juga menemukan titik temu lantaran terdapat lembar C hasil yang hilang. Pasca pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan Presiden Republik Indonesia tahun 2024, perolehan suara dua calon anggota DPR RI asal Banten, Nur Aini, dan Syarifah belum bisa diputuskan karena masih terus dilakukan penghitungan oleh KPU Kota Serang dengan cara melakukan penyandingan. Hal ini dilakukan karena adanya putusan MK yang meminta KPU untuk menyandingkan data perolehan suara di C hasil dan D hasil di sejumlah TPS. Ketua Bawaslu Kota Serang, Agus Aan, menyampaikan pihaknya sudah menyandingkan data dari 54 dari jumlah total 74 TPS antara C hasil dan D hasil. Sementara ditemukan 20 TPS yang belum bisa disandingkan, lantaran sebagian form C hasil tidak lengkap. Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat, Mehboh mengatakan, Kepala Badan Partai Demokrat kecewa dengan KPU karena segel kotak suara rusak, yaitu segel dobel dan menumpuk. Setelah tadi berdebatan tadi siang cukup pemakan waktu lama, akhirnya terjadi kesepakatan untuk penyandingan data antara C salinan hasil Demokrat, C salinan hasil partai-partai lain, dan C hasil KPU, dan C hasil C salinan, semuanya C salinan Bawaslu. ternyata semuanya sama, tidak ada perubahan. Jadi apa yang kita dalilkan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan apa yang setelah dilakukan penyandingan. Sedangkan tadi ada kesepakatan untuk membuka kotak suara, kita sepakat, tapi setelah kita melihat barangnya, kita menjadi tidak sepakat. Kenapa? segel sudah pada rusak dan ditumpuk oleh segel baru. Karena penyandingan itu harus dengan C-Planok, sedangkan hasil daripada Pleno KPU sebelumnya, kita pinjap ke sini, bahwa sumbernya yang harus kita kejar, andaikan C-Planoknya itu hilang, maka kesepakatannya adalah membuka kotak. Karena C-Planok dan salinan-salinan yang berbentuk WDF kita buka lagi juga, ketika itu dari mana hasilnya dan segala macam kan, kita tidak tahu. Jadi saya pikir sumbernya harus kita kejar, bahwa kesepakatannya pembukaan kotak suara dan sampai hari ini Demokrat masih belum ingin membuka kotak suara, saya juga tidak tahu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta selisih perolehan suara harus secepatnya dibuktikan, yaitu dengan cara membongkar kotak suara. Namun Partai Demokrat menolak untuk membongkar kotak suara lantaran kondisi segel yang sudah rusak. Suhendi, CBMTV, Kota Serat, Banten.